Hai, jumpa lagi di Funners Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara penegakan diagnosa keperawatan di video sebelumnya? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke tahap ketiga proses keperawatan, yaitu perencanaan keperawatan Yuk, tonton video ini sampai selesai Perencanaan keperawatan adalah penyusunan rencana asuan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan Rencana asuan keperawatan yang dirumuskan dengan tepat dapat memfasilitasi kontinuitas asuan keperawatan dari satu perawat-keperawat lainnya Sehingga, semua perawat memiliki kesempatan untuk memberikan asuan keperawatan yang berkualitas tinggi dan konsisten pada klien Rencana asuan keperawatan yang tertulis dalam rekamedis klien juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antar sesama perawat atau tenaga kesehatan lainnya Sehingga, informasi terbaru yang berkaitan dengan rencana keperawatan klien dapat didiskusikan dengan baik Ketika menyusun rencana asuan keperawatan, perawat akan melalui beberapa tahapan Pada tahap awal, setelah diagnosa keperawatan ditegakkan, maka harus ditentukan prioritas masalahnya Cara untuk menentukan prioritas masalah bisa kamu lihat di video diagnosa keperawatan ya Urutan prioritas diagnosa keperawatan menunjukkan masalah tersebut perlu ditangani lebih dulu Karena bisa mempengaruhi kondisi kesehatan klien Namun, tidak berarti satu diagnosa tersebut harus dipecahkan dahulu secara total baru mengatasi diagnosa yang lainnya Dalam implementasinya nanti, prioritas masalah kedua, ketiga, dan seterusnya dapat diatasi secara bersama-sama dan berkesinambungan Tahap selanjutnya yaitu menetapkan tujuan dan kriteria hasil untuk setiap diagnosa keperawatan Tujuan keperawatan adalah kondisi atau perilaku klien yang diharapkan oleh perawat setelah diberikan tindakan keperawatan Istilah lain untuk tujuan keperawatan yaitu outcome atau luaran Seperti ketika menegakkan diagnosa keperawatan yang menggunakan standar bahasa keperawatan seperti nanda, SDKI, dan lainnya Di Indonesia, standar bahasa untuk menuliskan pernyataan tujuan keperawatan dan kriteria hasil Bisa menggunakan Nursing Outcome Classification atau NOC dan juga standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI Tujuan keperawatan yang ditentukan haruslah smart, specific, measurable, attainable, realistic, dan time Yuk kita bahas satu persatu Specific artinya tujuan keperawatan harus didefinisikan secara singkat, jelas, dan tidak menimbulkan arti ganda Misalnya untuk klien dengan diagnosa nyeri akut, maka tujuan keperawatannya yaitu skala nyeri klien menurun Measurable artinya tujuan keperawatan haruslah bisa diukur Sehingga bisa dinilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum Misalnya skala nyeri klien yang awalnya nyeri sedang di skala 5 akan menurun ke nyeri ringan di skala 1 Selanjutnya yaitu attainable, yang artinya tujuan keperawatan harus realistis dan dapat dicapai Penentuan tujuan keperawatan disesuaikan dengan kemampuan klien Dan sumber daya, pengetahuan, serta waktu yang dimiliki oleh tim medis di fasilitas pelayanan kesehatan Sehingga penentuan tujuan keperawatan tidak boleh dibuat terlalu mudah atau terlalu sulit sehingga mustahil untuk dicapai Contohnya, di rumah sakit A tersedia obat analgetik, teknik relaksasi, dan guided imagery yang efektif untuk mengurangi skala nyeri Maka tujuan keperawatan untuk menurunkan skala nyeri dari skala 5 ke skala 1 sangat mungkin untuk dicapai Komponen R untuk realistik Artinya, tujuan keperawatan dibuat dengan mempertimbangkan faktor fisiologis, patologis penyakit klien, serta sumber daya pengetahuan di fasilitas pelayanan kesehatan Yang terakhir adalah time Artinya, penentuan tujuan keperawatan harus memiliki batas waktu yang spesifik dalam pencapaiannya Misalnya, dalam waktu 2x24 jam, skala nyeri klien berkurang dari skala 5 ke skala 1 Tujuan keperawatan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Tujuan jangka pendek hasilnya akan dicapai dalam waktu yang cepat, bisa kurun waktu jam atau hari Misalnya, rasa nyeri klien berkurang atau hilang setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam Sedangkan tujuan jangka panjang, pencapaian hasilnya membutuhkan waktu lebih lama Misalnya, klien mampu mempertahankan kadar gula darah 1x dalam 1 minggu selama 2 bulan pertama pasca perawatan di rumah sakit Sedangkan kriteria hasil adalah indikator keberhasilan dari tujuan keperawatan yang telah ditetapkan Setiap kriteria hasil berhubungan dengan tujuan keperawatan yang telah ditetapkan Kriteria hasil memiliki 4 komponen yang harus terpenuhi, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan perubahan fisiologis tubuh Aspek kognitif, yaitu perubahan pengetahuan klien dari tidak tahu menjadi tahu dan memiliki konsep yang baru Misalnya, klien mampu menyebutkan penanganan hipertermi Atau, klien mampu mengidentifikasi tanda-tanda persalinan Aspek afektif, yaitu perubahan sikap dan status emosional dari sikap klien yang tadinya menolak, pengingkaran, marah, menjadi asertif dan kooperatif Contoh kriteria hasilnya Pasien mampu bercerita tentang penyebab kecemasannya Atau, pasien mampu menyampaikan perasaannya Selanjutnya, aspek psikomotor, yaitu perubahan tindakan klien secara nyata yang dapat dilihat Contohnya, klien mampu mendemonstrasikan teknik penyuntikan insulin secara benar Terakhir, yaitu aspek perubahan fisiologi tubuh dari kondisi patologis, tindakan, atau situasi yang mengancam ke arah prognosis yang baik Contoh kriteria hasilnya Suhu tubuh klien berangsur-angsur turun dari 39 derajat celcius ke 37,5 derajat celcius Dari penjelasan tadi, sekarang kita bisa melihat contoh dari tujuan keperawatan dan kriteria hasil dari diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik Tujuan keperawatan yang bisa dibuat, yaitu Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam Skala nyeri klien menurun dengan kriteria hasil Keluhan nyeri berkurang dari skala 5 ke skala 1 Denyut nadi membaik dari 110 kali per menit, turun ke rentang 60-100 kali per menit Dan ekspresi wajah klien menurun dari meringis kesakitan menjadi lebih rileks dan tenang Setelah menentukan tujuan keperawatan dan kriteria hasil Maka kita bahas tahapan terakhir, yaitu penentuan rencana asuan atau tindakan keperawatan Rencana asuan keperawatan adalah desain spesifik intervensi untuk membantu klien dalam mencapai tujuan keperawatan Rencana asuan keperawatan dibuat secara narasi berupa kalimat instruksi, ringkas, tegas, dan mudah dimengerti Misalnya, oleskan obat topikal pada kulit yang utuh 3x sehari Atau monitor tanda-tanda vital setiap pergantian dinas Dan pertahankan tirah baring minimal 12 jam Standar bahasa keperawatan dalam membuat rencana asuan keperawatan yang biasa dipakai di Indonesia Rencana asuan keperawatan adalah nursing intervention classification atau NIC Dan standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI Rencana asuan keperawatan ini memiliki 4 tipe Yang pertama, health education Rencana asuan keperawatan ini berupa pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan klien dalam menyelesaikan masalah kesehatannya secara mandiri Contoh rencana asuan keperawatan tipe health education yaitu Jelaskan kepada klien dan keluarga tentang cara pemberian obat oral secara mandiri Tipe kedua, terapetik nursing treatment Rencana asuan keperawatan ini berupa intervensi mandiri perawat untuk mengurangi, memperbaiki, dan mencegah perluasan masalah pada klien Misalnya Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka Tipe rencana asuan keperawatan yang ketiga yaitu observasi Rencana asuan keperawatan ini berupa pemantauan langsung kemajuan kondisi klien Yang dilakukan perawat secara kontinu Misalnya Observasi tingkat kesadaran klien Monitor karakteristik luka Monitor tanda-tanda infeksi Jenis rencana keperawatan yang terakhir yaitu kolaboratif medical Di mana tindakan medis didelegasikan ke perawat Saat implementasi Hendaknya dapat diinstruksikan dengan jelas Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya Contoh dari tindakan kolaborasi adalah Lakukan injeksi antibiotik safe triakson 3x1 gram secara intravena Nah, sampai di sini pembahasan mengenai perencanaan keperawatan Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa menonton video lainnya ya